Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian growing hydroponic dengan media decorative colorstone Untuk step yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan material dan bahan yang diperlukan Ini ada vas bunga yang terbuat dari gelas Dan kita pilih vas gelasnya dengan kedalaman yang agak dalam Agar tanaman hydroponic dan akarnya serta media tanam berupa batuan dekoratif Bisa masuk semua ke dalam vas bunganya Kemudian material kedua yang kita butuhkan yaitu batuan kerikil dekoratif dengan berbagai warna Dan sebelum digunakan, batuan kerikilnya mau aku cuci dulu biar tambah bersih Terima kasih telah menonton! Lalu kita isi kerikilnya ke dalam gelas Kira-kira tingginya Nah ini aku ngisinya agak kepenuhan ya Jadi aku ngisinya ini lebih dari setengah gelas Jadi nanti aku kurangin lagi nih batu kerikilnya Ke dalam vas bunga gelas Dan kita lanjutin terus sampai vas bunga gelasnya semuanya terisi dengan batuan kerikil dekoratif Dan ini aku tadi beli vas gelasnya termasuk murah harganya Rata-rata sih sekitar 10 ribuan, 7 ribuan, ada yang 12 ribuan sama 13 ribuan Karena aku tadi belinya langsung di factory shop atau di pabrik gelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini vas gelasnya sudah terisi oleh batuan kerikil dekoratif warna-warni Dan kita mau langsung masuk ke tahapan selanjutnya Yaitu mempersiapkan tanaman yang akan dijadikan tanaman hidroponik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk tanaman yang akan ditanam secara hidroponik Di sini aku pilih spider plant Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita bersihkan akar tanamannya dari tanah Kemudian setelah itu kita cuci akar tanamannya Terima kasih telah menonton! Dan setelah akar tanamannya spider plant ini bersih dari tanah Kita mau langsung aja masukkannya ke dalam vas Terima kasih telah menonton! Dan setelah akar tanamannya Dan setelah akar tanamannya Dan setelah akar tanamannya yaitu memasukkan air ke dalamnya disini aku memakai air mineral dan tidak memakai air keran karena air keran mengandung banyak kaporit nanti takutnya tanamannya mati dan ini dia hasilnya dan tanaman spider plant hidroponim ini aku letakkan di atas meja sebagai dekorasi dan juga bisa berfungsi sebagai pembersih udara dan sekian dulu ya video dari aku happy gardening dan sampai jumpa lagi selamat menikmati